Ya, masih bersama saya Rudi Andanu di Inspirasi Natal dan kita masih bersama dengan Mas J. Kristiadi, peneliti senior dari CSIS. Mas Chris, ini kalau kita bicara soal tadi ada nafsu, ada pengorbanan dan segala macam. Ini saya sebagai orang awam melihat setiap kali ada apa namanya, pesta demokrasi lah istilahnya gitu. Ada pemilu, pilkada, tahun depan kita ada 171 pilkada, pemilihan kepala daerah. Saya kok agak khawatir gitu, banyak sekali di antara para peserta itu yang saya khawatirnya didorong oleh nafsunya. Nah ini gimana Mas Chris melihat? Saya kira kekhawatiran itu juga suatu sikap yang sangat sehat ya, karena apa? Karena selama masih ada banyak orang khawatir, selalu nafsu itu akan bisa dikendalikan. Nah jadi oleh karena itu menurut saya kekhawatiran itu juga bisa menjadi kekhawatiran kolektif yang bisa menimbulkan kekuatan bagaimana sebetulnya menyadarkan orang bahwa kalau mereka itu berkuasa, itu kekuasaan itu benar-benar bagaimana yang terlebih dulu dia lakukan adalah bagaimana dia bisa menguasai dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa mengendalikan dirinya sendiri dari ketendurungan nafsu-nafsu kuasa yang nanti akan diberikan oleh rakyat kepada yang bersangkutan. Tetapi memang sebetulnya yang namanya nafsu bukan semuanya buruk. Kita diberikan nafsu tidak semuanya baik, tergantung kita semua. Karena ajaran nafsu juga, nafsu untuk berbuat baik juga bisa. Jadi oleh karena itu yang penting sekarang ini sebetulnya kalau dalam tataran negara, memang harus ada politik negara untuk mengajari anak-anak muda, mulai ada anak-anak kecil, mulai bisa merasakan juga pertama-tama bagaimana menempatkan diri sebagai orang lain. Nah ini sangat abstrak, menempatkan diri sebagai orang lain. Tetapi kalau anak kecil tentu diajarnya misalnya, kalau ada anak umur 4-5 tahun misalnya memasukin pintu mal yang berputar itu, dia mesti harus diajari kamu tengok dulu ke belakang. Apakah waktu kamu masuk pintu itu, ada orang nggak mau masuk? Jadi kamu jangan kemudian masuk terus lari, tapi tengok dulu. Kalau memang ada, kamu berhenti dulu sebentar. Karena orang lain bisa celaka. Karena orang lain bisa celaka. Itu mungkin tidak ada teorinya, tapi orang ngerti bahwa, oh ternyata masih ada orang lain ya, yang juga kita harus tahu bagaimana risikonya kalau kemuliaan saya, saya mengabaikan dia ini. Nah bermacam-macam lah. Contoh-contoh seperti itu memerlukan keterampilan, tapi juga kalau dalam titik tanya makro, memerlukan niat baik negara, bagaimana negara bisa menanamkan nilai-nilai seperti itu kepada mulai anak-anak. Ini kalau kita bicara soal negara, kan sebetulnya kita bicara soal penyelenggaran negara. Soal manusianya artinya dong. Artinya setiap penyelenggaran negara, siapapun dia, itu harus betul-betul punya, kalau dia ingin masyarakatnya, rakyatnya punya kemampuan itu, artinya mereka juga harus bisa menunjukkan bahwa mereka juga bisa itu dong. Seperti itu, tapi tentu kita bisa berharap, tapi kalau kemudian juga tidak ada elit yang juga menyadari itu untuk mendidik orang-orang yang mau dibriksikan menjadi penguasa negara, itu ya terlalu berat memang. Nah oleh karena itu sebetulnya paling pendidikan paling penting di dalam orang-orang yang mau berkuasa ini adalah bagaimana mereka bisa menaklukkan diri sendiri. Menaklukkan diri sendiri. Artinya apa? Dia harus menjadi sang penakluk untuk apa? Sang penakluk untuk menaklukkan kekuatan daya guda, kenikmatan daging badannya. Itu ini kayaknya, Mas Kris kalau ngomong kayak gitu, kayaknya ini kalau kita bicara soal pertarungan atau perjuangan tadi di mana kita harus berkorban, ini melawan diri sendiri nampaknya menjadi musuh yang paling... Selain self-denial melawan diri sendiri itu menurut saya harus menjadi agenda utama spiritual para orang-orang yang nanti akan mengemban suara rakyat. Sebab apa Pak? Sebab kalau tidak dibekali dengan mentalitas seperti itu, dikira kemenangan itu kemenangan dia. Tidak. Padahal dia itu kemenangan karena kita dukung mereka. Jadi kemenangan itu harus dijadikan kemenangan untuk kita semua. Nah ini kalau kemudian juga mereka tidak kita, ya kita tidak omongin, tidak kemudian juga ada edit yang memang bertanggung jawab untuk melakukan proses penanaman nilai-nilai semacam itu sehingga orang bisa mempunyai karakter yang apa? Karakter yang betul-betul merasa bahwa kalau saya meraih kekuasaan itu bukan karena semata-mata nafsu, karena ada panggilan. Tentu ada nafsu untuk mendorong ke sana. Tapi sebetulnya yang memotivasi saya panggilan. Panggilan kepada apa? Panggilan kepada keprihatinan saya kalau terhadap Jakarta, kok banjir terus. Terhadap Jakarta, kok tanah abang sekarang ini trotor mau dijadikan motor. Jadi saya mungkin nanti saya punya nafsu untuk menjadi gubernur yang bisa meluruskan semua hal-hal yang tidak benar seperti ini. Bisa seperti itu. Tanpa menyebut gubernur di mana ya. Dan ini juga berlaku di semua tempat tentunya. Di semua tempat kan. Oke. Nah ini apa yang menjadi penting bagi kita untuk bisa melawan nafsu tadi? Artinya kalau memang pengorbanan itu harus dilakukan, bagaimana cara kita melatih diri untuk bisa berkorban seperti itu? Bermacam-macam perspektifnya. Tapi melatih diri, mungkin ada namanya ajaran penderitaan. Artinya apa ajaran penderitaan itu? Ajaran orang untuk mati raga. Untuk mati raga itu gampangnya kalau orang yang memang punya anak, gak usah tinggi-tinggi mengenai gagasannya. Tapi bahwa kepercayaan bahwa kalau saya bisa mengorbankan kenikmatan yang seharusnya bisa saya nikmati, tapi secara sadar dan sengaja tidak saya nikmati, mudah-mudahan kenikmatan ini nanti akan diberikan oleh Tuhan kepada anak keturunan saya. Itu mungkin paling mudah. Bahwa saya kalau mati raga mau apa itu biarlah saya mati raga begini. Mengurangi apa yang seharusnya bisa kita nikmati. Tapi mudah-mudahan kenikmatan ini akan Tuhan dipindahkan kepada anak-anak jujur saya. Nah itu saya kira yang paling konkret seperti itu. Dan itu paling sederhana sebetulnya? Paling sederhana dan itu juga tentu itu bisa dimulai dari keluarga dulu. Oleh karena itu kalau kita mengenai gembar-gembar mengenai Pancasila apa itu sebetulnya tidak terlalu susah itu Pancasila ini. Kalau semua keluarga sudah mempraktekan itu dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana sikap kita kepada keluarga kita sendiri, anak, istri, atau pembantu, satpam, sopir, dan sebagainya, itu sudah kemudian bisa mencerminkan sesuatu yang bisa memuliakan kehidupan bersama. Dimulai dari situ. Tapi kalau cuma dipindahkan semua saja, gak bisa. Jadi kalau ada perkumpulan atau teman-teman kumpul-kumpul bagaimana mengenai soal, bagaimana mengimplementiskan Pancasila, itu ya diri keluarga itu dulu deh. Itu dulu. Oke. Nah Mas Chris, ini kalau kita ujungnya adalah kedamaian tadi. Kalau kita bicara soal Natal, kita bicara soal harapan, kita bicara soal kelahiran, kita bicara soal kebangkitan dan pengorbanan tentunya di sana, saya berandai-andai gitu ya, kira-kira kapan waktu yang bisa kita rasakan gitu, bahwa pengorbanan memang betul-betul sudah dilakukan, bahwa kebangkitan kedamaian itu, itu memang betul-betul bisa kita rasakan Mas Chris. Bisa gak kita lihat? Ini tentu dalam tataran yang berbeda-beda ya, tapi sebetulnya kalau kita sudah betul-betul meyakini itu, dan kita mau melaksanakan, bahwa saya mau berkorban untuk orang yang saya cintai. Sampai batas mana? Batasnya sampai langit. Ya kan? Kalau kita punya ukuran seperti itu, itu mungkin lebih mempermudah kita. Dan mungkin tentu itu tidak bisa dikatakan kalau orang juga tidak mempunyai rasa ya. Kalau orang sering mengalami rasa bahwa kok begitu banyak ya, mukjizat, keajaiban dalam hidup ini yang tidak mungkin bisa saya capai sendiri. Itu gak mungkin kalau saya ini. Kok bisa seperti ini? Pasti ada yang di atas. Nah, mulai nyambung. Bahwa ternyata benar, gak mungkin. Jadi kalau ada yang di atas, ya tentu yang di atas itu mungkin juga mendengarkan mungkin. Mendengarkan sesambat kita, atau juga mendengarkan rasa syukur kita, dan sebagainya. Nah, dengan adanya rasa, sambung rasa antara kita dan yang di atas, itu kita mempermudah kita untuk kita berbuat total, bahwa sesuatu kesulitan itu kita coba dengan akal budi, kalau tidak, akal budi sama yang maksimum kita laksanakan. Tapi biarlah, Tuhan mempunyai rencana. Dengan cara yang berbelit-belit, cuma kita percaya bahwa kebahagiaan akan kita sampai di situ. Dan kadang-kadang memang kita gak ngerti ya? Tidak ngerti. Tidak ngerti rencana. Tapi kalau kita percaya, dan kita ada sambung rasa, saya ingin kita ketemu kebahagiaan itu sendiri. Itu pasti. Itu pasti ya? Karena saya merasakan. Oke, kita akan ceritain di segmen berikut, Mas Chris. Pemirsa jangan kemana-mana, Inspirasi Natal masih akan kembali. Usai jeda.